Biji Alpukat Ini berarti mereka mampu menetralkan bebagai mikroorganisme berubahaya. Selain itu, biji-biji yang mengandung saponin yang meningkatkan metabolisme kita dan membantu tubuh membuang kolesterol jahat. Selain itu, produk ini mengandung kalsium, magnesium, dan vitamin C. Sangat disarankan untuk menggunakan biji alpukat sebagai produk kosmetik atau suplemen makanan. Bagaimana cara menyiapkan biji alpukat? Sebelum memasak biji alpukat, Anda harus mengupas kulit coklatnya dan membiarkannya gering. Gunakan parutan untuk memarut kulit, kemudian masukkan ke dalam oven dan panggang selama sekitar 1 jam pada suhu rendah. Sedangkan untuk lubangnya, Anda bisa memanggangnya tanpa kisih-kisih sekitar 2 jam, lalu kupas kulitnya dan parut buburnya. Tidak disarankan untuk makan biji segar. Cara menggunakan biji alpukat sebagai produk kosmetik. Berkat efek antibakteri mereka, biji alpukat sangat cocok untuk jerawat, rambut berminyak, dan ketumbi. Mereka juga memiliki pengaruh yang baik pada warna kulit dan kesehatan rambut kita. Scrub Campur biji alpukat parut dengan kopi bubuk, tambahkan garam laut, dan oleskan pada kulit Anda dengan gerakan lemur. Krim Campurkan air hangat dan biji parut hingga campurannya tampak seperti pasca. Untuk efek yang lebih baik, tambahkan beberapa tetas minyak di trik. Oleskan krim hanya pada jerawat Anda dan biarkan selama 4 hingga 6 menit. Masker wajah Campur lubang parut dengan bubuk tanah liat, tambahkan air, dan olaskan ke wajah Anda, hindari pada area mata. Setelah 15 menit, cuci muka dan olaskan krim pelembang. Untuk rambut Tambahkan air dalam wajah dengan biji alpukat parut. Rebus air pada suhu rendah selama 30 menit. Saring campuran dan bilas rambut Anda dengan air ini setelah Anda mencucinya. Cara menggunakannya sebagai suplemen makanan. Dianjurkan untuk mengonsumsi biji alpukat jika Anda menderita obesitas, aterosklerosis, atau mengalami masalah dengan tekanan darah. Anda jika dapat memakannya jika mengalami peradangan misalnya flu atau gangguan pencernaan. Biji parut biasanya ditambahkan ke salad, smoothie, dan hidangan lainnya. Resep salad Semua jenis saat rasanya enak, dengan biji alpukat parut, disarankan untuk mencampurkan bubuk biji dengan sayuran dan alpukat. Potong sayuran favorit Anda menjadi beberapa bagian dan tambahkan sedikit bubuk. Anda juga bisa menambahkan telur, daging rebus, atau ikan jika Anda mau. Resep smoothie Kocok 2 cangkir susu almond, pisang, seledri, bayam, dan 1 sendok teh bubuk biji alpukat di blender. Ngomong-ngomong, Anda bisa menggunakan resep poin yang Anda suka, tetapi perlu diingat bahwa biji alpukat cukup baik, jadi lebih baik menambahkan sesuatu yang manis. Resep soup cream Tumis bawang, tambahkan bumbur alpukat, dan 15,5 oz kaldu sayuran. Tunggu sampai soup mendidih dan kocok dalam leder. Tuang soup ke dalam mangkuk dan taburi dengan biji alpukat parut. Bagaimana, apakah Anda akan menggunakan resep-resep dengan biji alpukat parut? Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.